Menemukan kekayaan hidup sama dengan memahami kekayaan diri. Mengenali kekayaan negeri sama dengan memahami kondisi jiwa negeri ini. Jika kekayaan pada jiwa manusia menghasilkan jati diri, maka kekayaan jiwa suatu negeri menjadi paras kecantikan ibu pertiwi. Kacun Dan juga bisa mengunjungi Pantai Kupu-Kupu. Pantai itu sebenarnya pinggiran sungai yang berbatuan yang kering. Itu disebut Pantai, bukan Pantai. Makanya ada dibilang Pantai Kupu-Kupu itu dulunya itu sering satwa itu nyeberang di situ. Jadi dia pi di situ dan kupu-kupu makin banyak di situ. Di tangkaan itu ada 38 jenis kupu-kupu dan 7 itu belum teridentifikasi. Dan untuk jumlah kupu-kupunya makin berkurang karena banyak kunjungan tamu yang mengganggu dan menangkapnya. Di kawasan tangkaan ini sendiri juga terdapat 4 jembatan. Yang pertama adalah jembatan Nini Galang. Itu adalah jembatan yang kita lewatin kalau mau memandikan gajah. Kemudian ada juga jembatan Isabel. Nah di jembatan Isabel ini cukup menegangkan ya karena memang jalannya cukup tipis. Yang ketiga adalah jembatan Megain. Ini cukup berwarna ya di sana. Dan yang terakhir adalah jembatan Balu. Filosofi dari jembatan yang ada di tangkaan itu sendiri merupakan simbol penghubung antara masa lalu dan masa depan tangkahan. Spirit modernisasi dan kelestarian alam. Serta penghubung antara warga lokal dan wisatawan. Dulu sempat marak illegal lodging di sini sekitar tahun 80an sampai tahun 2000. Dan tahun 2000 itu memang sudah total nggak ada lagi illegal lodging di sini. Karena dulunya 70% masyarakat di sini itulah pelakunya. Dan setelah itu jadi berbalik menjaga hutan itu. Mengenai dampak untuk gajahnya sudah pasti ada kan karena habitat mereka rusak. Dari dulunya sebelum habitat mereka rusak mereka belum pernah masuk ke perkebunan masyarakat. Tapi setelah rusak ada beberapa kali mereka sampai keluar dari habitatnya dan merusak tanam-tanaman yang ada di perkebunan masyarakat itu sendiri. Masyarakat lokal dengan lembaga pariwisata tangkahan bekerja sama untuk mengembangkan kawasan tangkahan dengan sistem ekowisata berkelanjutan gitu ya. Jadi ini sangat baik untuk masyarakat dan juga alamnya itu sendiri untuk membangkankan menjadi sebuah tempat yang layak dan enak untuk dikunjungi serta menikmati kehidupan alamnya seperti itu. Dan hal ini patut diapresiasi oleh kita terutama untuk kerja keras dan juga semangat dari LPT, pemangku adat, pemerintah lokal, hingga masyarakat di sini. Terima kasih. Ya kebetulan saya juga ada pengalaman unik ya tadi selama perjalanan di tangkahan. Lagi main sama teman-teman tiba-tiba kehinjek kotoran gajah nih. Nah ternyata juga saya denger ya dari beberapa mahot kesini mungkin memang kotoran gajah ini sangat bermanfaat sekali juga ya buat dapat jadikan pupuk buat tanaman-tanaman atau tumbuhan untuk kelestarian di kawasan ini. Menjaga hutan itu seperti menjaga kehidupan. Aliran sungai ibarat denyut nadi alam tanda dari awal kehidupan. Dan hutan bagaikan paru-paru yang memberikan napas bagi sekitarnya. Negeri kita inilah yang turut memberi napas bagi dunia kita, planet kita semua. Nah dari situ mulai nih ngebut-ngebut-ngebut ternyata kita lagi panik banget ya soalnya sekarang udah sekitar jam 12.10 dan belum sampai ke pelabuhan. Ini kita diambat mbak sama security mbak baladu bilang. Terima kasih sudah menonton!